Pemeliharaan Perawatan ikan yang kurang tepat dan karakter ikan yang sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru Banyak orang yang baru pertama kali memelihara ikan hias tapi memilih jenis ikan hias yang sulit pemeliharaannya Namun kamu tidak usah bingung dalam menentukan jenis ikan hias apa yang akan kamu pelihara Berikut beberapa jenis ikan hias yang mudah pemeliharaannya Namun sebelum itu silahkan klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini dalam membuat video menarik lainnya Gak ada ruginya kok karena subscribe itu gratis dan asisten lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari dunia laut Yang pertama ikan cupang Ikan cupang merupakan salah satu jenis ikan hias yang sangat indah dan menawan Selain itu ikan cupang juga adalah ikan yang pemeliharaannya sangat mudah Ikan ini tidak membutuhkan tempat atau akwarium yang besar dan juga tidak membutuhkan aerator dan filter dalam pemeliharannya Bahkan jika kamu sedang sibuk dan lupa untuk menguras atau mengganti air akwarium Kamu tidak perlu khawatir ikan cupang akan mati karena ikan cupang dapat bertahan hidup di air yang keruh Ikan ini sangat cocok untuk pemula tapi perlu diingat ikan ini tidak bisa digabung dalam satu akwarium dengan ikan hias lainnya Yang kedua ikan cupang merupakan ikan hias yang memiliki keindahan terletak pada ekornya yang mempunyai beragam warna Selain karena keindahan ikan ini termasuk ikan yang sangat mudah dipelihara karena tidak membutuhkan akwarium yang besar Dan bisa juga hidup tanpa filter dan aerator Bahkan untuk mengembang biakan ikan ini sangat mudah Ketika ikan cupi sudah nyaman dengan lingkungannya maka mereka akan berkembang biak dengan mudah Yang ketiga ikan kilih Ikan kilih merupakan salah satu jenis ikan hias yang sangat cantik dan unik Mungkin belum banyak orang yang mengetahui ikan ini Ikan ini memiliki sifat yang hampir sama dengan ikan cupang Sama-sama agresif terhadap ikan jantan lainnya karena memiliki sifat yang teritori Ikan kilih atau kilih fis merupakan salah satu ikan hias yang juga memiliki perawatan yang mudah Bahkan menurut salah satu jurnal sains Ikan ini dapat bertahan hidup terhadap racun 8000 kali daripada ikan biasa Menarik bukan? Yang keempat ikan sapu-sapu Ikan sapu-sapu merupakan salah satu ikan hias yang sangat mudah pemeliharaannya Karena makanan ikan sapu-sapu adalah lumut atau kotoran yang melekat pada dasar akwarium atau kolam Sehingga kamu tidak akan kerepotan memelihara ikan ini Bahkan ketika kamu lupa memberi makan sekalipun, ikan ini akan tetap makan Ikan ini juga dapat digabungkan dengan ikan hias lainnya dalam satu akwarium Yang kelima ikan koridoras Ikan koridoras adalah salah satu jenis ikan hias yang masih berkerabat dekat dengan ikan sapu-sapu Karena masih dalam ordo yang sama yaitu siloriformes Ikan ini termasuk ikan yang mudah dipelihara Karena dalam mencari makan, ikan koridoras memakan sisa makanan yang terjatuh di dasar akwarium Dan juga memakan bangkai ikan yang mati Selain itu, ikan koridoras termasuk ikan yang tahan di berbagai kondisi air Dan juga dapat digabungkan dengan ikan hias lainnya Sehingga ikan ini sangat cocok untuk dipelihara untuk kamu yang masih baru memelihara ikan hias Yang keenam, ikan reptile catfish Ikan reptile catfish juga masih berkerabat dekat dengan ikan sapu-sapu dan ikan koridoras Karena masih dalam ordo yang sama yaitu siloriformes Ikan reptile catfish juga termasuk ikan hias yang mudah pemeliharannya Tapi perlu kamu ketahui, ikan ini tidak dapat digabungkan dengan ikan hias yang berukuran kecil Karena ikan tersebut merupakan makanan dari ikan ini Jika kamu ingin memelihara ikan ini, peliharalah bersama ikan predator lainnya Atau dengan ukuran yang sama besar seperti pikok bas atau ikan alwana Yang ketujuh, ikan maskoki Ikan maskoki merupakan ikan yang sangat banyak dipelihara penggemar ikan hias Karena bentuknya yang lucu dan mengemaskan Namun, sebenarnya pemeliharaan ikan ini tergolong mudah Karena ikan ini akan dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru Dan ikan ini juga dapat digabungkan dengan ikan hias yang lainnya Kamu cukup menyediakan akwarium yang luas untuk ikan berenang Kamu juga harus menyediakan filter dan aerator di dalam akwarium Dan jangan berlebihan dalam memberikan makan Tujuannya adalah agar kamu tidak repot dalam mengganti air akwarium Jika kamu memelihara ikan ini tanpa aerator dan filter Itu pun bisa dilakukan Akan tetapi, kamu akan kerepotan dalam mengganti air Dan tentu saja, jika kamu tidak memberikan perhatian yang lebih dalam perawatannya Ikan akan dengan mudah terkena penyakit ataupun mudah mati Yang ke delapan, ikan komet Ikan komet merupakan ikan hias yang cara pemeliharannya tergolong mudah Ikan ini termasuk ikan yang tidak mudah stres dan mampu beradaptasi dengan lingkungan Dan juga, ikan ini dapat digabungkan dengan ikan hias yang lainnya Untuk cara memelihara ikan ini Sama dengan cara memelihara ikan maskoki Yang ke sembilan, ikan kardinal tetra Ikan kardinal tetra merupakan ikan hias yang kuat dan tidak gampang mati Lebih kuat dari ikan yang tetra Selain itu, pengembang biakan ikan ini cukup mudah Namun, yang perlu kamu ketahui dalam memelihara ikan ini adalah Memperhatikan suhu dan pH air akwarium pH yang cocok untuk ikan ini adalah 5,0-7,0 Dan suhu yang cocok adalah 25,6-26,7 derajat celcius Dalam pemberian makan, ikan kardinal tetra juga tidak susah Yang ke sepuluh, ikan black goat Ikan black goat merupakan salah satu ikan hias yang perawatannya cukup mudah Karena ikan ini tidak mudah stres Dan bisa digabungkan dengan ikan hias lainnya Seperti ikan gupi dan ikan molly balon Dalam memberikan makan, cukup 2 kali sehari Hindari warna yang terang atau cerah di dalam akwarium Lebih bagus tambahkan banyak tempat persembunyian Karena sifat ikan ini pemalu Yang ke sebelas, ikan molly balon Ikan molly balon merupakan ikan hias dengan perawatan yang mudah Ikan ini tidak gampang stres dan dapat digabungkan dengan ikan hias lainnya Asalkan jangan digabung dengan ikan hias predator Ataupun ikan hias yang ukurannya lebih besar dari ukuran ikan ini Dalam pemberian makan, ikan ini tidaklah sulit Karena ikan ini termasuk ikan omnipore Jika kamu tidak mau repot Kamu cukup membeli makanan yang siap pakai di toko-toko Yang ke dua belas, ikan pedang Ikan pedang termasuk ikan hias yang mudah dipelihara Bahkan bisa hidup tanpa aerator ataupun filter Asalkan kamu menyediakan ukuran akwarium yang besar dan rajin mengganti air Bentuk ikan ini hampir sama dengan ikan platy Sedangkan cara perawatannya pun sama dengan ikan molly balon dan ikan platy Yang ke tiga belas, ikan platy Ikan platy memiliki bentuk yang sangat mirip dengan ikan pedang Bahkan warnanya pun hampir sama Hanya saja ikan ini tidak memiliki ekor yang berbentuk pedang Perawatan ikan ini pun tidaklah sulit Sehingga direkomendasikan untuk kamu yang baru pertama memelihara ikan hias Itulah 13 jenis ikan hias yang sangat mudah dipelihara Namun pada dasarnya, semua jenis ikan hias akan terasa mudah pemeliharaannya Dan ikan akan bertahan hidup lebih lama jika kamu mengetahui cara perawatan yang cepat Karena ada ikan hias yang mampu hidup tanpa filter Ada juga ikan hias yang mampu hidup tanpa aerator Atau ada juga ikan hias yang mampu hidup tanpa keduanya Ataupun sebaliknya Kamu juga harus memperhatikan dari hal-hal yang sederhana Contohnya air Penggunaan air untuk akwarium sebaiknya adalah air yang telah diendapkan minimal 1 hari atau 24 jam Satu hal lagi yang perlu kamu ketahui dalam memelihara ikan hias Perlakukanlah atau rawatlah ikan hias sebagaimana kamu memperlakukan sahabatmu Dengan begitu, kamu akan merawat ikan tersebut dengan sepenuh hati Jangan lupa like and share jika kamu suka dengan video ini Terima kasih